selamat menikmati saya sengaja memberi judul comfort cooling karena masalah kenyamanan ini seolah-olah dilupakan dalam ketika kita berbicara tentang cooling sehingga saya memberi judul comfort cooling ada sub judulnya yaitu pengaruh radiasi sekunder karena nanti kita akan lihat bahwa efek dari radiasi itu biasanya hilang dari diskusi tentang kenyamanan thermal atau diskusi tentang cooling ketika kita berbicara radiasi yang teringat adalah radiasi matahari itu yang saya sebut sebagai radiasi primer kita gak berbicara tentang itu, itu udah hatam lah semua orang paham tapi radiasi sekunder ini yang jadi masalah dan ini menjadi apa menjadi hantu lah yang yang mendatangi kita ketika kita kira bahwa masalah radiasi ini udah selesai oke baik comfort cooling saya udah jelaskan tadi alasan pengambilan judulnya comfort cooling bahasa indonesianya apa ya kenyamanan pendinginan yang nyaman pendinginan yang nyaman jadi dari dari pemilihan judulnya itu saya ingin menyampaikan pesan bahwa banyak cooling yang tidak nyaman setuju? setuju saya setuju contohnya apa? tadi pagi bukan kalau itu kalau tadi pagi itu tadi pagi-pagi di Bandung AC nyala karena tidak nyamannya karena kedinginan ini yang saya maksud lain lagi pendinginan diberikan tapi sensasi yang kita terima tetap panas contohnya apa? contohnya ruangan ini pada jam ini kalau AC-nya nyala ingat kemarin? iya AC-nya nyala kalau kita berada di semburan angin sejuk tapi dari permukaan itu kita bisa merasakan ada radiasi dan itu tidak nyaman karena dari angin itu sejuk dari radiasinya anget iya kan? kayak perasaan meriang gitu jadi panas dingin baik itu alasan pertama jadi banyak sekali sistem pendinginan cooling yang dirancang tanpa pemberhitungan kenyamanan ini aneh sekali karena dalam setiap perancangan tukang AC itu selalu bermula dari keinginan apa perancangan pendinginan itu untuk mencapai kenyamanan termal karena itu banyak sekali bangunan yang sifatnya tambal sulam coba perhatikan bangunan ini saya enggak menyebutkan ini bangunan apa ya tapi bangunan besar ya bangunan besar bangunan besar perhatikan di di bagian tengah agak ke atas itu ada diffuser besar di atas ya dengan nozzle besar ke arah bawah tapi perhatikan juga di sepanjang jendela di samping itu ada standing unit saya enggak tahu historinya seperti apa bangunan ini tapi kemungkinan besar ada sistem AC utama yaitu ducted chilled water system kemudian dioperasikan mungkin tidak cukup ditambahlah standing unit dengan harapan dengan penambahan standing unit masalahnya bisa selesai apakah selesai masalahnya menurut saya tidak kenapa karena fisikanya salah fisikanya salah standing unit itu heat transfer utamanya adalah konveksi sementara dalam bangunan yang seperti ini permasalahannya adalah radiasi sekunder itu tadi yang ada kaca setinggi tiga lantai itu dan ini banyak kita temukan di bangunan bangunan besar di Indonesia alasan kedua masalah utama bangunan kita itu bukan masalah energi tetapi masalah kenyamanan kita coba hitung ya karena masalah kenyamanan tidak ditangani nanti energi implikasi energinya jadi masalah ini perhitungan back of the napkin calculation perhitungan di atas kertas tisu rata-rata bangunan kantor katakanlah 250 IKI-nya ini angka yang banyak dipakai 250 total bangunan besar di Jakarta katakanlah 1000 setuju gimana setuju 1000 bangunan yang besar di atas 10.000 lantai maksud saya itu bangunan yang terkena peraturan pergub berapa itu di Jakarta tentang green building kan di atas 10.000 meter persegi katakanlah jumlahnya 10.000 bangunan kalau setiap bangunan rata-rata 20.000 meter persegi maka luas lantai totalnya itu adalah 20.000 eh berapa iya 20 20.000 meter persegi kali 10.000 kali seribu bangunan jadi konsumsi totalnya per tahun itu 5000 gigawatt per tahun ya kan untuk bangunan di Jakarta tahun ini datanya sudah cukup lama tahun 2012 itu 38.000 gigawatt hour ya bangunan komersial itu sekitar 27.000 gigawatt hour jadi presentasenya 18% maksud saya gini bangunan besar bangunan besar yang yang diatur oleh peraturan green building itu jumlah konsumsinya sekitar 18% artinya apa ada 72% bangunan yang konsumsinya gak diatur gak diatur konsumsi energi gak diatur unregulated dan kemungkinan di yang 82% walaupun bangunan ini sekelas ruko komponen terbesarnya tetap AC mau apa lagi coba ruko aja coba bayangkan konsumsi energinya yang paling besar pasti AC walaupun dia kecil bangunannya tapi ini 82% dari konsumsi listrik gak diatur sehingga kita harus bertanya bangunan ini biasanya dianggap nyaman tapi apakah betul nyaman enggak bangunan yang di luar peraturan energi yang tidak diatur peraturan energi kita lihat bangunan-bangunan justru bangunan di Jakarta justru bangunan-bangunan pemerintah sendiri kantor-kantor sekelas kantor kecamatan kita lihat full kaca dan kita lihat itu biasanya di-declare tanpa AC tanpa AC terus panas habis panas pasang AC nah ini aneh ya kita lihat ya dari foto itu bangunannya full kaca tapi dibuka kaca jendelanya walaupun dibuka kaca jendelanya kan tetap panas dianggap terlalu kecil untuk dimasukkan ke dalam peraturan energi bangunan misalnya kantor kecil kantor menengah yang sifatnya home office ya bangunan rumah yang dijadikan kantor atau kantor menengah itu kelasnya ruku-ruku bangunan residensial karena berada di luar peraturan energi maka tidak ada sedikit pun ever peraturan energi yang berlaku disitu nah ini masalah kita solusinya pasang AC tetapi karena bangunannya dirancang tanpa AC maka kacanya yang paling jelek dan kalau beli AC AC nya pasti pasti gede ketika kenyamanan termal diabaikan pasti ada implikasi energi ini seolah-olah kita klise ya mengulang-ulang hal tersebut saja tapi kita ingatkan lagi implikasi ber apa beraksi sebagai pemadam kebakaran nanti itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan ketika perancangan kita memang merancangnya sebagai bangunan yang ber AC sehingga bisa hemat kita udah lihat gambar yang seperti ini yaitu konsumsi energi di bangunan pemerintah ya kita kita tidak tahu apakah bangunan yang biru ya itu lebih hemat atau memang konsumsinya harus kecil karena dia tidak pakai AC ya alasan ketiga kenapa saya memilih comfort cooling adalah karena bangunan tanpa AC itu ada peraturannya di Indonesia bukan di luar negeri bangunan tanpa AC itu ada peraturannya ada SNI-nya kita lihat ya SNI tata cara perancangan konservasi energi pada bangunan gedung itu punya bab kenyamanan termal pada bangunan yang tidak dikondisikan ada ada cara perhitungannya walaupun sederhana ya walaupun sederhana ada cara nah coba bayangkan kalau peraturan ini diwajibkan sebagai persyaratan IMB pucat SNI-nya sudah ada tinggal dijalankan saja walaupun walaupun sekali lagi perhitungannya sederhana tapi why not baik soal fire escape ya soal fire escape aja sudah jadi masalah ya ada tiga ya alasan pemilihan konverg pooling ya sebutkan yang pertama ya tunggu dulu yang pertama alasan pemilihan kenapa saya memilih konverg pooling yang pertama karena banyak yang mendingin karena banyak pooling tidak nyaman alasan kedua karena ngantuk apalagi saya juga lupa ya oh iya masalah bukan energi tapi kenyamanan jadi kita tidak mengatur bangunan-bangunan kecil padahal disitulah kebanyakan konsumsi energi terjadi alasan yang ketiga adalah karena peratu bangunan ya tidak pakai AC juga ada aturannya di Indonesia itu baik kenyamanan terma ini ini gambar ini selalu saya tampilkan gambar ini selalu saya tampilkan ketika menjelaskan kenyamanan termal ini jaman dulu ya ini serius loh dilakukan oleh Profesor Vanger ketika beliau mengeksplorasi sebenarnya parameter yang digunakan sebagai penentu kenyamanan termal itu apa ini eksplorasi saintifik dan beliau ketika itu mengeluarkan sebuah sebuah satuan satuannya OLF dari kata olfactory olfactory itu sistem bau ya sistem penciuman di dalam di dalam hidung kita jadi sistem penciuman itu dikaitkan dengan emisi manusia bukan emisi rumah kaca bukan emisi rumah kaca setiap manusia punya emisi dan emisi itu bisa dideteksi oleh olfactory oleh hidung gitu dan beliau merumuskan ada emisi standar satu olf itu emisinya satu orang dan itu standar gitu sayangnya yang bisa menentukan satu olf atau satu setengah olf atau dua olf itu siapa gak ada alatnya yang bisa menentukan adalah ya hidung-hidung terstandar itu bukan anda dan saya bukan hidung standar cuman hidung standar itu dan hidung standar itu itu dibayarnya ribuan dolar satu jam eh serius loh kalau disuruh nyium ketek kayak begitu itu kalau oleh profesor panggir mungkin gak sampai ribuan dolar satu jam tapi dalam kesehariannya secara profesional mereka dibayar mahal oleh siapa? oleh tukang parfum oh iya ibarat kita tukang sambal ya kurang jahe mereka juga bisa nyium parfum ini kurang apa? kurang jahe itu begitu ini ini saya ungkapkan karena penting untuk kita ketahui bahwa kenyamanan termal itu bukan ilmu sekarang bukan ilmu sekarang udah lama profesor panggir itu mendapatkan gelar doktornya itu tahun 71 zaman saya lahir itu beliau sudah menjadi doktor karena kenyamanan termal nah ini termasuk eksplorasi beliau yang sekarang unitnya sudah gak ada lagi gak dipakai lagi tapi pernah ada ini eksplorasi yang saintifik bukan something yang kita dia buat ada nah secara terminologi terminal apa thermal comfort adalah ini mau diperhatikan ya ini standar engineering standar saintifik kenyamanan termal adalah kondisi pikiran yang menerima tidak komplain terhadap kondisi termal ruangan it is only in your head it is only in your head nah ini saya perlu meng-highlight ini karena ini adalah terminologi saintifik tapi dirumuskan sebagai sesuatu yang sangat subjektif itu ya sehingga apa ukuran utama yang ditawarkan oleh Profesor Fanger itu namanya adalah PMV predicted mean vote memang dia vote voting ibaratnya adalah kalau ada orang dalam satu ruangan mereka ditanya satu-satu anda nyaman atau tidak nah mereka voting rata-ratanya itulah yang menunjukkan tingkat kenyamanan dalam ruangan ini ingat kata-katanya apa istilahnya itu selalu terminologinya selalu menggunakan kata mean rata-rata karena mau dikasih kondisi apapun pasti ada orang yang protes pasti ada orang yang protes ya sehingga kita jangan peduli terhadap outliersnya baik yang merasa terlalu panas ataupun yang merasa terlalu dingin tapi asal mean vote nya itu berada pada rentang yang kita bisa terima ya sudah selesai tugas kita sebagai seorang engineer gitu ya apa yang di vote thermal sensation jadi yang yang di votingkan itu adalah thermal sensation berdasarkan 7 skala S-ray dari plus 3 sampai minus 3 0 adalah nyaman ya 0 adalah netral nyaman plus 3 sangat panas 2 panas 1 hangat minus 1 sejuk minus 2 dingin minus 3 sangat dingin nah ini ini di votingkan kalau kita ruangannya sudah jadi di ruangan ini kita voting ya kan sekarang berapa 1 plus 1 atau plus 2 plus 3 nah kalau yang outlier itu di di abek nah kita kita voting gitu plus 3 plus 2 plus 1 dijumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah orang nah nanti ada nilai rata-ratanya itulah yang kita sebut sebagai AMV aktual min vote karena kita voting satu-satu nah hebatnya Profesor Fanger adalah beliau merumuskan PMV predicted min vote ini ibarat black magic kalau jaman jaman abad pendahulu eh pendahabad dulu itu dia mungkin dibilang tukang sihir ya karena tugas dia dia itu merumuskan sesuatu yang tidak ada bangunannya belum selesai tapi dia bilang kalau bangunan ini sudah selesai berdasarkan parameter-parameter objektif dia bisa bilang kalau nanti ada voting hasilnya adalah sekian karena itu parameter beliau disebut sebagai PMV ya predicted min vote ya predicted min vote itu bisa dihitung sebagai parameter objektif comfort equation ini tidak perlu terlalu dipusingkan pangkap-pangkapnya ya persamaannya yang penting untuk kita pahami bersama adalah parameter utamanya ada 6 jangan direduksi ya kita mengukur 4 dan kita estimasi 2 ya 4 itu jangan direduksi lagi itu sudah parameter yang yang sudah dipilih oleh Prof. untuk menghitung PMV nilai PMV sama antara plus 3 sampai minus 3 juga ya tapi PMV itu dihitung berdasarkan kriteria objektif ya berdasarkan kriteria objektif pertama kita harus mengestimasi MED apa itu MED MED itu adalah metabolic rate metabolic rate nah metabolic rate itu adalah panas yang dikeluarkan manusia karena mereka hidup kalau MED nya 0 ya wassalam sudah manusia yang tidur saja itu punya beban eh mengeluarkan panas ya mengeluarkan panas 1 MED itu didefinisikan sebagai 58 Watt per meter persegi ya 58 Watt per meter persegi itu kurang lebih orang yang bekerja duduk bekerja ringan ya mengetik sambil duduk meter persegi apa Pak ini? meter persegi luas area manusia luas area kulit manusia ya rata-rata kulit manusia adalah gubrak ada ada luasan yang disebut sebagai luasan Dubois rata-ratanya 2 meter persegi kulit manusia itu kalau di kuliti itu 2 itu 2 2 meter persegi jadi 1 orang itu 130-an Watt ya 120-an 130 Watt itu apa kalau dia duduk dan bekerja ringan oke kalau dia main tenis atau nge-gym itu beda lagi ya jadi disesuaikan kalau kita nanti menghitung mensimulasikan atau menghitung cooling load pada space type yang berbeda itu nilai aktiviti manusianya juga berbeda ya jadi harus disesuaikan jadi kalau ada orang di gym 20 orang itu beda dengan 20 orang di kantor atau 20 orang di masjid ya beda nilai nilai ini kemudian yang kita estimate adalah nilai claw claw itu adalah nilai tahanan dari baju tahanan termal dari baju manusia eh setiap orang satu claw itu four-piece gentleman suit ini sangat European jadi celana panjang kemeja pakai vest pakai dasi pakai jas itu satu claw jadi kalau kita dengan yang seperti ini mungkin 0,7 itu 0,6 makin tinggi makin tebal makin tahanannya makin tebal ya jadi kalau apa perempuan pakai kerudung rok panjang itu ya kurang lebih mendekati satu claw juga 0,9 gitu kemudian yang kita lakukan adalah kombinasi aktivitasnya ya pakaian dengan aktivitas kalau aktivitasnya tinggi walaupun suhunya rendah dia bisa nyaman kalau aktivitasnya tinggi walaupun pakaiannya juga nggak terlalu tebal kalau jogging di tengah salju itu pakai sweater biasa saja sudah cukup nggak perlu pakai jaket winter karena dia mengeluarkan keringat bahkan yang sering kita lihat adalah kalau orang jogging dia pakai windbreaker aja ya kan windbreaker yang plastik semua wah itu sudah cukup walaupun dia sangat tipis karena keringatnya ngocor jadi ada dilema dilemanya apa dilemanya buat kita perancang di satu sisi itu subjektif tapi di sisi lain kita harus bekerja hanya berdasarkan parameter yang objektif ya nggak apa-apa itu kita kita hadapi saja dengan senang hati ya kan kita lihat min radian temperature apa itu min radian temperature ini ini balik ke persamaan tadi ya yang di atas yaitu ada empat yang kita ukur suhu udara min radian temperature humidity dengan air velocity air temperature semua tahu air humidity semua tahu kelembaban tahu tinggal diukur pakai termometer biasa selesai ya air velocity juga sama ya tinggal diukur selesai min radian temperature ini yang maling aneh min radian temperature itu apa ceritanya begini min radian temperature itu ditentukan oleh suhu permukaan yang bisa melihat kita benar-benar melihat ya point of line of sight jadi kalau ada penghalangnya pakai payung udah lain lagi ya jadi line of sight jadi semua permukaan yang bisa melihat kita yang bisa kita lihat itu bertukar radian exchange besarnya radian exchange itu tergantung pada suhu permukaan masing-masing yang berbeda ini berbeda ya suhunya berbeda suhunya semua berbeda gitu nah min radian temperature ini kalau dijumlahkan total heat exchange-nya kita katakan saja jumlahnya adalah X oke ya ceritanya adalah seperti itu definisinya min radian temperature adalah suhu permukaan ini semua hipotetik ya hipotetical temperature suhu permukaan ini suhunya sama sedemikian sehingga dengan suhu yang sama itu semua maka radian heat exchange-nya juga X clear as much ada yang paham ada yang paham ya ini kan dapur bilang itu line of sight line of sight line of sight itu berarti pakai mata harus terlihat oh jadi kalau misalnya permukaannya di belakang soalnya dia terlihat juga bisa kalau gini kita terlihat kan iya soalnya kan kalau saya tahu saya semua yang nge-envelope kita kan iya betul yang di belakang juga bisa kita lihat kan kalau muter kan oh gitu iya iya yang bisa terlihat bu kalau kita pakai payung kalau ada bidang panas kita pakai payung itu tidak ada radiasinya oh gak terlihat radiasinya dari payungnya itu iya iya harus terlihat jadi harus tidak terhala jadi cara yang paling mudah untuk menghidrati radiasi jendela apa tutupin bukan jangan dilihat bukan jangan dilihat tapi dihalangin aja dihalangin aja gitu ya saya ulang lagi ya mean radiant temperature adalah suhu permukaan uniform yang memberikan total radian heat exchange yang sama dengan suhu aktualnya dijumlahkan ya jadi suhu aktual ruangan ini semuanya memberikan radian heat exchange kan radian heat exchange dari masing-masing permukaan kalau kita total jumlahnya adalah X nah sekarang kita bayangkan semua permukaan ini suhunya sama yang total radian heat exchange nya juga sama X nah suhu yang uniform itu yang kita sebut sebagai mean radiant temperature konsepnya agak susah untuk membuat definisi dalam satu kalimat tapi ceritanya kurang lebih seperti itu ya apakah bisa diukur bisa suhu permukaan aja diukur satu-satu definisi permukaan uniform itu apa suhunya sama suhu permukaan ini kan kalau yang ini kan beda dengan atap dinding yang uniform itu suhunya suhunya bukan permukaannya suhunya suhunya tapi kalau udah diukur memang bisa ditentukan MRT nya bisa jadi ukurnya ukur aja jadi semuanya diukur semuanya diukur ya kan karena kan setelah diukur karena kan tergantung sama arah matahari enggak 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 ada urusan sama matahari misalnya kalau yang diadir ke arah matahari itu pasti lebih panah dibanding yang maksudnya kayak ada faktor enggak 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 ada urusan sama matahari matahari kita lupakan karena matahari kecuali kalau ada direct solar radiation oke kita perhitungan tapi kalau tidak ada direct solar radiation kita enggak pernah melihat matahari yang kita lihat apa dinding ini atap itu jadi kalau bisa untuk bidang transparan bisa bidang transparan kan matahari tidak selalu terlihat dalam bidang transparan kalau tidak terlihat tapi kalau terlihat kalau terlihat baru kita perhitungkan ekstra tapi konsep min radiant temperature tetap berlaku walaupun ada direct solar radiation tapi diperparah oleh direct solar radiation tanpa ada direct solar radiation yang kita lihat adalah suhu permukaan semua bidang itu ada heat exchange-nya secara radiasi makanya kita ukur kita ukur setiap bidang nah setelah kita ukur baru kita hitung rata-ratanya tapi merata-ratakannya harus pakai weighting factor weighting factor-nya apa weighting factor-nya itu ada yang disebut sebagai view factor view factor itu adalah yang pernah ngambil fisika bangunan di kelas saya pasti ketawa karena saya suruh menghitung view factor view factor itu adalah sudut ruang bukan sudut ruang yang membentuk antara kita dengan bidang tersebut jadi kalau bidang yang ini sudut ruangnya adalah itu dalam stay radian sudut ruang itu tiga dimensi ya dua dimensi ini nah besar sudut ruang itu adalah weighting factor yang menjadi pengali dari perhitungan MRT kalau di dalam ruangan ini ada enam bidang berarti ada enam view factor kalau ada dua puluh bidang ya wassalam dua puluh view factor berarti diambil satu titik terus diasumsikan itu uniform bukan satu titik maksudnya untuk permukaan satu permukaan diambil satu titik terus diasumsikan itu surface-nya uniform temperaturnya uniform disitu terhadap view factor-nya kita normalisasi semua kalau mau lebih pening lagi suhunya tidak uniform wah itu lebih cakep lagi perhitungannya ya betul jadi jadi kalau kita ada dinding ini satu dinding besar dianggap sama suhunya kalau dianggap tidak sama waduh lebih cakep lagi perhitungannya itu ya kurang lebih seperti itu jadi semakin besar luasan permukaan terhadap diri kita maka semakin dominannya dan itu persamaan karena persamaan radiasi suhunya itu pangkat 4 jadi jangan merasa bahwa ah suhunya beda suhunya cuma 1 derajat 1 setengah aja kalau di pangkat 4 udah lumayan itu ya mantap baik di Indonesia nah ini saya ambilkan dari dari GBCI ya green ship ya kenyamanan thermal kenyamanan thermal itu kita fokus ya memang ini dasarnya dari SNI kita fokus terhadap hanya suhu udara dan kelembaban udara saja MRT nya enggak sehingga dalam setiap assessment kenyamanan kita hanya ditanya suhunya berapa oh suhunya masih di bawah 27 masih nyaman itu 27 nyaman itu kalau kita kerjanya duduk tapi coba kalau kerjanya tadi bikin model simulasi keringetan itu langsung bener enggak kalau cuma duduk aja sih ya enggak apa-apa suhu 28 enggak apa-apa karena bisa sambil kipas-kipas nyaman enggak oh nyaman gitu ya karena dia begini tapi di luar itu dia enggak bisa ngapa-ngapain lagi ini yang selalu di quote tapi tidak pernah di tidak pernah di perjelas secara gamblang ini saya mohon maaf jangan sampai lupa lagi kan selalu disebutkan esri itu punya rentang kenyamanan betul ya dan itu disebutkan ada winter ada summer ya dan itu selalu disebutkan bahwa yang vertikal adalah humidity yang horizontal adalah temperatur tapi ingat ini temperaturnya bukan suhu udara bukan suhu udara suhu apa? suhu operatif apa itu suhu operatif? rata-rata suhu udara sama suhu radian gampangnya adalah rata-rata suhu udara dan MRT ya MRT tambah suhu udara bagi dua tapi itu simplifikasi yang akurat adalah tergantung dari heat transfer koefisiennya tapi gampang lah kita terima aja yang versi sederhananya itu-itu suhu operatif jadi kalau kita menyamakan ya kalau kita menyamakan kalau kita menggunakan grafik ini sumunya itu kita anggap sebagai suhu udara itu artinya kita menyamakan suhu udara dengan MRT boleh gak? boleh asal valid kapan dia valid? kalau di luar sama di dalam sumunya sama oh ya itu terlalu itu terlalu maksai terlalu maksai itu terjadi kalau kita berada di dalam ruangan ber-AC yang bidang kacanya tidak dominan gampangnya begitu suhu udara bisa dianggap sama sebagai MRT tapi itu pun coba bayangkan coba rasakan sendiri di rumah kita coba rasakan sendiri di rumah kita jangankan kacanya sore hari ya kan dindingnya aja panas dindingnya aja panas dindingnya aja panas jadi jadi MRT ini bukan 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 sesuatu yang bisa kita anggap main-main ya dan komputernya sudah mati saya saya buka dulu presentasinya di MRT dibagi dipengaruhi kayak lightweight atau heavyweight material beda tidak ada tidak ada MRT hanya ditentukan oleh suhu permukaannya saja maksudnya suhu permukaannya dipengaruhi sama it doesn't matter dalam berhitungan MRT kita tidak ada dalam rumusnya lightweight atau heavyweight hanya suhu permukaan saja bahwa yang lightweight cepat naiknya itu lain masalah itu lain masalah tapi dalam perhitungan MRT kita hanya melihat suhu permukaannya memang yang lightweight akan dari pagi sampai siang dia lebih cepat untuk naik temperaturnya itu saja perbedaan tapi perhitungan ini tetap sama bisa diukur pakai laser termometer bisa suhu permukaan bisa suhu permukaan bisa diukur paling mudahnya suhu permukaan kita lanjut di standar nasional Indonesia di standar nasional Indonesia itu ini SNI diatur disitu bahwa suhu kenyamanan itu bukan tidak tergantung hanya pada suhu udara tapi suhu apa suhu efektif ET oh itu lain lagi sudah ada operatif temperature sekarang efektif temperature jadi para pendahulu kita ini yang bikin SNI kan satu generasi sebelum saya ini yang bikin SNI itu sudah merumuskan kenyamanan thermal pada jalan yang lurus sudah benar tapi saya tidak paham kenapa dalam prakteknya kita itu begitu mudah mengatakan oh ini nyaman karena 27 derajat suhu udaranya lah ini bagaimana apa ceritanya kenapa kita tidak pakai suhu operatif atau suhu efektif yang disebutkan di dalam SNI ya jadi pesan saya mari kita mulai balik lagi melihat kepada suhu operatif ya suhu operatif atau suhu efektif ada pertanyaan sebelum saya lanjut apa suhu efektif nanti labu itu gak usah gak usah sekarang tapi intinya dia sama dia mirip seperti suhu operatif artinya dia sudah gabungan antara berbagai faktor bukan hanya suhu udara sudah memasukkan suhu radiasi ya bahkan ada formulasi suhu efektif yang memasukkan kelembaban jadi digabungan ya gabungkan banyak itu bu anunya indeksnya ada ET ada ET bintang ada ET macam-macam lagi ya baik selanjutnya itu topiknya adalah tentang kenyamanan adaptif kenyamanan adaptif apa itu kenyamanan adaptif ini ini saya angkat dan saya pengen pengen kita sama-sama memahami ini karena konsep kenyamanan adaptif konsep kenyamanan adaptif itu seringkali digunakan untuk menjustifikasi kondisi natural ventilation yang tidak nyaman kondisi tanpa AC yang tidak nyaman oh ini nyaman pak karena kan kita pakai konsep kenyamanan adaptif ya ya kan keren no apakah diatur ada aturannya betul itu yang atur siapa ESRI oh iya by the way standar utama kenyamanan thermal itu adalah ESRI standar 55 ya ESRI standar 55 jangan lupain jadi ESRI standar 55 tahunnya saya gak tau ada 2016 loh asli yang paling terakhir mungkin saya lupa lagi jadi di dalam ESRI standar 55 sejak tahun berapa gitu lah saya lupa lagi juga 2010 mungkin itu diperkenalkan konsep kenyamanan adaptif artinya apa artinya rentang kenyamanan thermal yang tadi itu yang kita bicarakan tadi itu kata ESRI itu kalau yang dibangunan ber AC itu segini rentangnya antara temperatur minimum sama temperatur maksimumnya kalau kita pakai konsep kenyamanan thermal adaptif itu bisa lebih lebar rentangnya tapi ada syaratnya ada syaratnya syarat pertama dan utama adalah apa bangunannya gak boleh pakai AC bangunannya gak boleh pakai AC dan penghuninya itu memiliki cara untuk mengintervensi kenyamanan thermal misalnya buka jendela lo mengintervensi misalnya menyalakan kipas angin misalnya buka sweater ya ada 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 cara-cara begitu yang itu diketahui oleh seluruh penghuni bangunan itu ya konsep itu in a nutshell konsep kenyamanan thermal adaptif itu seperti itu ya dan disini kita lihat dalam grafik ini ya ya berarti itu lebih kayak bikin si penghuni-nya terima bahwa emang bakalan lebih panas dalam penelitian itu dibalik bukan 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 si penghuninya pasrah bukan gitu dalam penelitian ini justru di identifikasi ya ini ini penelitian di seluruh dunia nih daerah-daerah yang yang bukan panas yang bangunannya tidak pakai AC ya dan dan di 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 perlihatkan disitu dalam sumbu horizontalnya ya sumbu horizontalnya itu adalah suhu rata-rata outdoor ya yang sumbu vertikalnya adalah suhu indoor yang bisa diterima oleh si penghuninya sebagai nyaman nah trendnya grafiknya adalah naik artinya semakin udara luar itu panas sebenarnya rentang kenyamanannya semakin tinggi jadi orang lebih toleran ini gak ada hubungannya sama bangunannya tapi hubungannya sama aklimatisasi ya orang yang di luarnya udah gitu orang yang di luarnya udah panas jadi karena bangunannya tidak pakai AC dia memang bukan pasrah ya tapi memang secara psikologi dia mempersiapkan diri bahwa di luar udah panas tapi sebenarnya di dalam masih lebih dingin something like that kalau mau eh pokoknya bukan ini pokoknya bukan rumah sangat sederhana sekat bukan 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 oh iya yang ya pendefinisian kenyamanan termal itu setelah dia melakukan cara-cara intervensi untuk mencapai kenyamanan termal atau sebelumnya dua-duanya dua-duanya artinya dia melakukan intervensi agar dia tetap nyaman ya jadi yang relevan itu adalah di slide 36 ya di slide 36 itu tapi ini di kota Boise ya di kota Boise untuk kenyamanan termal adaptif itu rentangnya dari 73 sampai 87 Fahrenheit itu kurang lebih 23 23 setengah ya 23 setengah sampai di atas 30 masih nyaman sampai di atas 30 masih nyaman itu kalau kita pakai acceptability limitnya 80% artinya 80% orang menerima itu artinya memang ada 20% yang akan komplain tapi kan tapi kan baik 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 nah saya ingin 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 menarik diskusi itu ke arah diskusi tentang tropical architecture ya tantangan iklim tropis itu tiga yang pertama adalah solar radiation yang kedua adalah air dalam arti hujan dan yang ketiga air dalam arti vapor kelembaban ini ini tantangan ya iklim tropis yang kita sebagai building designer harus bisa bersahabat ya dengan dengan yang tiga ini dan kemudian menggunakannya untuk mencapai kenyamanan nah sehingga dalam arsitektur ini ini nanti tolong di tolong di tolong di tolong di debat atau tolong di kasih komentar ada dua macam kenyaman yang pertama itu saya sebut sebagai tropical comfort tropical comfort itu adalah kenyamanan zaman zaman kita masih bermain-main di bawah rindangnya pohon artinya kita nyaman tapi badan kita berkeringat tipis itu ya sehingga kondisi paling nyaman justru ketika angin sepoi-sepoi kenapa evaporasi dari keringat yang tipis itu nanti gak 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 kembropius itu ya gak berkeringat profusely tapi justru dari evaporasi itu kita merasa sangat nyaman ini kita bedakan dengan coolingnya AC kalau coolingnya AC itu kering kulit sama sekali kering kulit sama kali kering ini nyamannya mol nyamannya mol dua-dua nyaman dua-dua itu nyaman dua-dua kondisinya nyaman tapi semakin kesini itu ada pergeseran generasi bahwa generasi sekarang itu kalau bisa udaranya mol dibawa ke rumah ya udaranya mal dibawa ke rumah karena ada faktor nyas itu faktor nyas enggak 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 nyindir ini 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 benar-benar apa pengalaman ya kita kita mengusulkan ada hotel bintang 4 ya atau bintang 5 hotel hotel gaya kita mengusulkan pak kalau ruangannya enggak ada tamunya itu set pointnya dinaikkan aja hari 24 ya kan kita naikkan jadi 26 lah kalau perlu 27 bagus kan enggak ada orangnya setuju salesnya langsung bilang pak kalau gitu kita enggak bisa jualan kenapa enggak ada faktor nyas yang dijual itu oleh mereka adalah ketika tamu buka pintu itu nyas kalau enggak gitu wah komplain ngapain gue udah bayar bintang tapi masuk harus setting dulu itu ini perbedaan definisi conference dua-duanya valid ya dua-duanya valid tapi ada fisiologi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain ya dua-duanya valid nah untuk tropical architecture bagaimana sebenarnya ini yang kita harus definisikan bahwa karena batasnya batasnya antara keringat tipis dengan keringat yang kembrobios itu beda tipis kita bisa ah saya nyaman-nyaman aja tapi tiba-tiba udah kok kira pelangit ya itu beda tipis nah sehingga kita juga di di dalam dalam dunia teoretik kita harus bisa mendefinisikan itu dengan lebih baik permasalahannya ya dalam dalam arsitektur tropis itu masalahnya apa buat saya gini masalah utamanya ini nanti silahkan ya para arsitek yang mendefinisikan apa itu arsitektur tropis mereka udah hatam lah jangan saya gak usah mendefinisikan lagi ya udah 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 tau lah intinya menggunakan local wisdom traditional wisdom untuk merespon terhadap microclimate ya kan permasalahan terbesar kita ini bukan nobody's fault ya bukan anybody's fault tapi kesalahan kita bersama secara kolektif adalah kita tidak pernah mengkuantifikasinya local wisdom traditional wisdom whatever it is kita tidak pernah mengkuantifikasinya saya ambil contoh begini rumah tradisional pakai bukaan jendela betul gak nyaman kata siapa ya kan apakah dengan memberi bukaan langsung tiba-tiba beam salabim nyaman yang mengkuantifikasi siapa bukaan berapa menghasilkan aliran udara berapa dan suhu berapa sehingga itu dinyatakan nyaman gak ada gak ada yang mengkuantifikasinya padahal itu it's not rocket science it's not rocket science nah local wisdom itu yang kita perlu kumpulin gitu ya oh pakai bukaan pak oh apa rumahnya rumah panggung ya kan betul secara konsep betul tapi seberapa banyak kredit yang bisa kita ambil artinya efek pendinginan sama oh tanam pohon pak mau pohon berapa menghasilkan berapa it's very simple question tapi belum ada yang menanganinya ya mungkin kita harus pelan-pelan menanganinya satu persatu yang paling gampang adalah pakai thermal mesh oh bangunan belanda hebat karena dingin tapi coba sekarang kita suruh orang untuk bangun tembok yang 50 cm ada yang mau tapi tidak ada yang pernah mengkuantifikasi bangunan belanda itu nyaman karena thermal mesh nya tinggi thermal mesh nya berapa yang kita perlukan minimum supaya kita nyaman belum ada kalau yang pakai rumus itu karoci laju air flow rate dengan air flow rate dengan misalkan misalkan kayak pican itu dia punya punya position 12 terus kayak keuangan kelas itu 6 terus dikalikan dengan volume menghasilkan air flow rate jadi nanti bukaannya itu dapat luasan bukaannya bisa gak? bisa seperti itu tapi sekali lagi itu dengan asumsi kecepatan angin berapa? itu kalau salah kalau kecepatan anginnya gak ada gimana? di rumusnya ada pakai angin sih betul betul setuju ada yang seperti itu yang seperti itu ada tapi kan itu tidak pernah kita tidak pernah kita mintakan misalnya harusnya ada dong bangunan tidak pakai AC wah saya mau ini sudah merancang bukaannya disertakan gak perhitungannya yang seperti itu kalau di waktu dapet itunya sih gak? kecuali zaman mahasiswa studio dimintain semua mana perhitungannya betul saya setuju ada perhitungan yang gitu dan itu itu sudah bukan rumus lagi itu sudah sifatnya cat atau tabel kalau mau pakai itu buat saya boleh silahkan tapi kita harus mendefinisikan yang seperti ini ini bisa dipakai di Bandung yang seperti ini ini bisa dipakai di Jakarta apakah boleh sama? buat saya enggak boleh sama beda iya betul betul nah betul local wisdom kan juga harus berdasarkan lokal konteks ya nah itu yang saya 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 ingin sampaikan adalah bahwa kalau kita mempromosikan bangunan tanpa AC mixed mood building minimal AC nya ada tapi tidak selalu dipakai itu itu harus by design bukan by accident bukan ah saya enggak memakai AC nanti setelah dipasang eh setelah dijalani uh ternyata panas ya gue beli AC enggak bisa kayak gitu enggak bisa kayak gitu itu by accident namanya ya jadi supaya AC yang kita beli memang sejauh sudah 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 apa tepat sizing nya dan tidak tidak boros gitu nah kemudian saya punya beberapa gambar ya yang menunjukkan yang menunjukkan radiasi sekunder tadi ya coba lihat di ini sebuah mall di lantai atas di atasnya ada skylight yang sudah ditimpa hitam itu skylight itu udah dicet hitam ya saya tepatnya tidak tahu tapi panas bukan bukan tepat tapi di ada treatmentnya bukan tepat dari atas enggak kelihatan dari roof kita lihat ke bawah apa itu enggak tahu yang dicet atau diapain saya enggak tahu tapi panas dan yang yang saya minta diperhatikan baik-baik adalah jendelanya jendelanya itu nah di gambar berikutnya itu adalah gambar infrarednya mohon diperhatikan jendelanya mohon diperhatikan jendelanya 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 itu lebih dingin dibandingkan dindingnya kenapa? karena dindingnya itu uninsulated spandex spandex? iya seng dari kalau melihat penampakannya dari dalam muat nampak indah itu enggak kelihatan panas kaleng 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 ketemu kaca itu jadi panas panas sekali seperti oven gitu tapi respon dari pengelola mal apa? sama juga seperti tadi standing unit ada area food court disitu responnya tetap sama standing unit padahal seharusnya yang diintervensi adalah selubung bangunannya dulu itu dulu turunin temperaturnya nanti kita lihat apakah masih tidak nyaman jadi ketika dia pakai standing unit itu sudah salah fisikanya ya kan masalah radiasi tapi ditangani dengan konveksi baik ini sebagai pengantar saja nanti akan dibahas lebih jauh di kuliah-kuliah selanjutnya itu prinsip AC yang dilupakan prinsip AC yang dilupakan minimal ada tiga yang saya kumpulkan selama ini pertama adalah prinsip pertama ini yang dilupakan kalau suhu permukaan bisa dijaga konstan dan dalam rentang nyaman maka kita tidak perlu AC ya ini prinsip prinsip tukang AC yang dilupakan menjaga suhu permukaan itu tidak harus dengan cara aktif bisa dalam cara yang pasif kalau suhunya rentang fluktuasinya bisa kita jaga dalam rentang yang nyaman kita bahkan tidak perlu AC prinsip kedua nah ini juga banyak dilupakan oleh tukang AC adalah bahwa perancangan AC itu tujuannya bukan mencapai set point tapi mencapai kenyamanan thermal itu beda set point bisa tercapai tapi kalau suhu permukaannya terlalu tinggi open masih saya agak bingung belum mencapai set pointnya set point tercapai 24 tapi tidak nyaman tidak nyaman karena dekat jendela yang panas 50 derajat dekat jendela yang panas berarti kalau kita bicara konfeksi set point tadi bicaranya konfeksi apalagi kita ya kondisi dalam ruangan ini kalau kita duduknya pas di bawah di bawah AC wah itu nyaman suhunya diukur wih mungkin 22 tapi di samping kiri kanan kita itu terasa itu radiasinya dari atap tapi kan sebenarnya itu bukan kondisi yang itu tercapai bukan karena desain AC maksudnya itu bukan cuma tanggung jawab seorang MP engineer untuk bisa mencapai thermal comfort maksudnya dari desain bangunannya sejak awal juga dipikirkan bahwa radiatif heat transfer nya itu minimal saya setuju itu tanggung jawab maksudnya gini buat saya itu tugas peranjak AC untuk minimal ngasih tau arsitek ini AC yang kayak gini eh ini kondisi yang kayak gini kita gak akan bisa mencapai kenyamanan thermal sekalipun AC nya udah jor joran memang itu dalam banyak kasus di luar kewenangan MEP bahkan dalam banyak kasus MEP masuk spesifikasi kacanya udah ditetapkan gak mau apa lagi iya kan betul tapi tugas seorang MEP engineer untuk mengingatkan itu nah prinsip yang ketiga ini banyak sekali dilupakan adalah bahwa heat gain itu tidak sama dengan cooling load gimana mas teguh? heat gain itu tidak sama dengan cooling oh itu kan yang dibangkit apa kalau yang terbangkitkan di heat gain itu yang diterima oleh zone itu tidak sama dengan cooling load tidak sama dengan cooling load saya ambil tambah solar heat radiation heat gain kan solar radiation ini ada direct solar radiation menimpa lantai ini sekarang katakanlah dia masuk dalam dengan itu katakanlah ini 800 watt anggap aja begitu lah ya 800 watt pertanyaannya itu adalah heat gain pertanyaannya apakah itu juga cooling load? belum tentu karena prinsip ini tapi kenapa belum tentu? tergantung permukaannya apakah tanahnya diserap dulu atau langsung diberikan ke udara betul kapan heat gain menjadi cooling load? ketika lightweight material jadi dia langsung oh enggak bukan solar heat radiation ini dia suatu saat akan menjadi cooling load tapi tidak sekarang ada delay ada delay yang 800 watt sekarang akan diserap oleh lantai dan dia tidak menjadi heat gain eh dia tidak menjadi cooling load sampai nanti mungkin 3 jam lagi nah kapan heat gain menjadi cooling load? ketika masa kalor maksimum tidak tercapai peak load peak load oke transfer radiasi sama ke udaranya oke semuanya berarti daripada dari radiasi mungkin 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 begitu kalau jadi ini dua konsep yang berbeda heat gain itu akan selalu ada selama ruangannya ada cooling load itu hanya ada kalau ada sistem AC iya kan betul gak iya kan kalau sistem AC yang gak ada ya gak ada cooling load betul kan sehingga heat gain menjadi cooling load kalau heatnya itu sudah bisa dirasakan oleh cooling system bukan penghuni cooling system apa siapa apa yang bisa merasakan bukan return air apa sensornya termostatnya heat gain baru bisa menjadi cooling load kalau heatnya itu bisa dirasakan oleh termostat dan itu tidak instantaneous bisa ada delay bisa diabaikan sama sekali ya ini tiga aspek apa tiga aspek perancangan AC yang sama sekali dilupakan tidak tidak pernah bahkan disebut-sebut oleh perancangan AC sekarang nah ini ada beberapa informasi lagi selain tentang operatif temperature ya tapi saya tidak akan tidak akan terlalu jauh nanti silahkan dilihat sendiri dari slide pesan utamanya adalah standar 55 itu sebenarnya membolehkan kalau suhu operatif itu disamakan dengan suhu udara membolehkan tapi ada syaratnya 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 apa silahkan dilihat tidak setiap kondisi boleh disamakan ya gitu nah yang terakhir sebagai penutup ini adalah kenapa judulnya radiusi sekunder ini dipilih ini adalah simulasi kecil-kecilan nanti kita akan simulasikan bersama ya sebuah cafe yang bisa ditemukan di berbagai bangunan tinggi di lobby-nya ya yang kurang lebih seperti itu saya membandingkan dua jenis kaca ya single dua-duanya low-E yang pertama single-glace yang kedua double-glace silahkan dilihat sendiri modelnya seperti itu ada dua sisi eh ada empat sisi dua sisi terexpose eksternal dua sisi terexpose internal kondisi ya ketika disimulasikan itu adalah suhu operatifnya yang yang di konturnya itu itu adalah distribusi suhu operatif ya kita lihat sendiri suhu udaranya persis sama 24 derajat persis sama dan itu tercapai ya 24 derajat tapi kita lihat sendiri ini jam 11 pagi ya jam 11 pagi pada kondisi single-glace walaupun low-E itu dalam jarak 2 meter orang tidak bisa duduk dalam jarak 2 meter orang tidak bisa duduk karena suhu operatifnya sudah di atas 35 tidak bisa duduk sudah tidak nyaman itu suhu operatifnya di atas 35 mendekati 40 ya barangnya di atas 40 ya kalau kacanya diganti maka langsung dapat diskon suhu operatifnya 5 derajat turun 35 ya 35 ini 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 yang single-glace pun itu OTTP masuk ya jadi perhitungan untuk mencapai penghematan energi itu tidak serta-merta menghasilkan bangunan yang nyaman itu pesan utamanya AC seneng karena hemat dan dia bisa mencapai suhu 24 derajat itu kan sistem AC bekerja dengan baik dan efisien tapi kenyamanan termal diganggu oleh sesuatu yang tidak bisa diapa-apakan oleh sistem AC-nya gimana ya kan ya itu yang jadi masalah kita itu masalah kita bersama dan itu saya ingin saya ingin angkat dalam dalam kesempatan kali ini mungkin kita punya alatnya dalam simulasi kita kita akan lihat kita akan lihat berbagai skenario dan kita juga akan lihat bagaimana sih cara kita untuk merepresentasikan melaporkan kenyamanan atau ketidaknyamanan baik kuliahnya sudah selesai sampai disitu saja silahkan kalau ada pertanyaan jadi kesalahan desain kesalahan desain selubung bangunan itu bisa dimitigasi misalnya dengan membuat perimeter cooling ya di di sekeliling jendela tapi ya buat saya itu upaya pemadam kebakaran yang buat saya terlalu terlambat jadi kalau ada standing unit jangan diarahkan ke penghuni tapi arahkan keselubung untuk meninginkan AC untuk meninginkan kaca mungkin mungkin itu malah lebih baik karena efek efek radiasinya bisa berkurang bisa seperti itu tapi itu sangat mahal dan absurd kelihatannya juga kalau itu sudah dirancang sejak awal kalau menurut saya mendingan sekalian rancang ganti kaca lah iya lah iya ngapain harus nambah harus nambah AC hanya untuk hanya untuk meninginkan kaca karena di hotel memasang sistem sistem udara untuk intervensi selubung itu itu cara lama di dunia heating pakai kacanya jelek sehingga kacanya amat sangat dingin amat sangat dingin akibatnya apa perimeter heating dipasang di perimeter memang untuk mendinginkan kaca bukan mendinginkan kaca mendinginkan down draft udara yang turun karena udara karena kaca dingin maka di sekitar kaca itu ada down draft dia udaranya turun karena dingin nah itu kalau kena kaki nyaman sekali itu dingin sekali nah untuk melawan down draft itu dibuatlah perimeter heating supaya ketika itu ketemu dia jadi hangat dulu tapi semakin sekarang akhir-akhir ini perimeter heating itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan ngapain sejak awal itu kita merancangnya perimeter heating kenapa gak selubungnya diperbaiki sekalian sehingga selubungnya perimeter heatingnya gak perlu nah kita di dunia cooling itu sudah mulai mengarah bisa gak kita membuat perimeter cooling sebaiknya jangan dipiru kalau menurut saya kalau memang masih dalam tahap perancangan ya kita intervensi selubungnya supaya selubungnya menjadi lebih nyaman ada pertanyaan lain ya mengenai yang tadi permukaan kan kalau kalau kita ambil contohnya ngembusin udara dingin ke permukaannya itu gak bakal mengubahkan kondensasi soalnya kan ada perbedaan temperatur ya kayak kita ngambil gelas di lokasi kan gitu kan kedua hari langsung dari kerampuan seperti itu nah satu lagi yang saya ketahui itu kalau kan yang dari tadi Bapak jelaskan itu udah semuanya beban sensible semua kalau saya lihat nah kalau saya pelajari dulu di kuliah dulu saya gitu kalau beban sensible itu obatnya itu flow-nya digedein gitu karena dari rumusnya sensible itu delta T kan pakai delta T apa ya temperaturnya itu itu kalau delta T-nya gede flow-nya yang gede seperti itu gimana Pak saya setuju pertama gini pertanyaannya adalah tentang kondensasi ya kalau kalau ada intervensi ke arah apa selugung apakah ada kondensasi akan ada kondensasi dibaliknya ya dibaliknya ya itu resiko ya itu terserah kita mau pakai yang mana ya itu pertimbangan apakah dengan nggak disemulkan udara dingin ke sana tapi kita perbanyak udara flow-udara yang ke sana aja ke suhu permukaan ditambah betul betul di flow-udara betul itu setuju tapi tetap tetap sama aja sensible heat gain itu convective tetap convective ya jadi kalaupun digedein flow-udara itu hanya akan menangani aspek radiasi yang sudah terkonversi jadi konveksi yang yang radiasinya sendiri itu tidak tertangani yang radiasinya aslinya perbedaan sungguh itu nggak tertangani tidak tertangani oleh penambahan fluorin ya nggak nggak tertangani tetap aja panas tetap aja panas TA-nya si Zaharan oh iya betul betul tapi itu jadi displacement ventilation itu AC-nya diffusernya diturunkan ke bawah dengan velocity yang rendah dan itu sangat meningkatkan efektivitas cooling tapi tetap sama itu konveksi tetap aja sama itu konveksi bukan radiasi jadi kita kita harus mulai melihat masalah radiasi ini sebagai suatu yang kita perlu tangani secara terpisah relatif terhadap cooling system bangunan berkaca karena itu tadi boleh boleh berkaca jangan terlalu luas atau jangan pakai kaca yang jelek tapi ya alternatifnya mahal silahkan aja nanti termasuk dalam tugas kelompok untuk membuktikan bahwa kacanya bisa mencapai ada pertanyaannya displacement bandingan dengan yang mixing cepat atau lambat kalau sudah steady state harusnya sama kalau sudah steady state berarti waktu untuk mencapai steady state itu yang mungkin berbeda betul jadi kalau kita masuk ke ruangan panas kemudian nyalain AC itu pasti berbeda antara yang mixing dengan yang displacement ventilation berapa lama untuk mencapai steady state tapi ya itu termasuk bagian dari operasional bangunan yang kita harus pahami ya baik kalau tidak ada lagi pertanyaan kita akhiri sampai di sini semoga membuka wawasan baru ya dan minimal tujuan saya adalah untuk membuka diskusi dengan semua stakeholder kalau kita ketemu dengan building owners atau konsultan yang lain atau terutama dosen kepada mahasiswa itu jangan jangan lupa menyebutkan bahwa kenyamanan thermal itu tidak melulu hanya masalah AC atau konveksi tapi jangan lupakan masalah radiasi itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih